Saya akan langsung ke Mas Hanta Yudha. Mas Hanta tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana satu putaran ada kemungkinan satu pasangan. Tapi jika masuk ke putaran kedua, bagaimana faktor-faktornya? Apakah kemudian faktor-faktor what's in it form ini berpengaruh besar ke arah sana? Mas Hanta silahkan. Jadi begini dulu. Saya kira ini dulu ya. Mulai dari faktor sosialisasi menurut saya juga sangat penting dan menentukan. Mengapa? Betul yang belum menentukan pilihan, undecided votersnya itu sudah sekitar 4-5 persen, mengecil. Tapi kalau didalami, di data survei kami misalnya, yang swing, yang masih galau, itu didalami, masih tersebar ke berbagai macam pasangan, itu sekitar 37,6 persen. Jadi pergerakan migrasi ya, ada eskalasi migrasi pemilih yang galau ini ke salah satu kandidat itu bisa merubah peta politik. Nah biasanya yang pemilih galau ini terdeteksi adalah pemilih psikologis dari Gen Z, generasi Z, dan milenial, pemilih muda. Pendekatan yang bisa dilakukan di dua bulan sisa masa kampanye ini harus muncul program yang bombastis tapi realistis. Tadi sepat Bang Fedy Ghazali singgung soal susu, soal makan gratis, dan seterusnya. Yang kedua, kalau ada gimmick politik yang juga meledak. Gimmick ini penting untuk masuk pintu masuk gemoil dan sebagainya lah, termasuk dilakukan oleh Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo, dan seterusnya. Yang ketiga, masing-masing kandidat harus bisa menyasar ketepatan, menyasar segmentasi dan pendekatan yang tepat. Mesin politik yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi pemilihnya masing-masing, mesinnya apa, isunya apa, dan seterusnya. Ditambah, kalau misalnya mereka bisa melakukan itu akan memberikan dampak positif. Tapi ada efek negatif juga selama dua bulan ini apabila ada blunder politik. Apakah dalam sosial silasi, apakah dalam debat, atau dalam tiba-tiba muncul meledak isu, biasanya isu hukum atau moral yang berkaitan dengan kandidat langsung. Itu mungkin terkoreksi. Yang kedua, saya ingin sebelum pada putaran satu atau putaran dua, kesimpulan saya sini secara singkat. Jadi strategi ini sekaligus inilah, strategi taktis gratis lah ini. Kalau, apa namanya, kepada Pak Prabowo, Prabowo fokus saja di basisnya sendiri. Nanti ke Anies juga secara singkat. Tidak usah jauh-jauh pergi ke basis Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gibran juga. Sebaliknya, dia fokus saja bersosialisasi di basisnya Jokowi. Nggak ada gunanya terunguter-muter di Sumatera sebenarnya dalam waktu dua bulan ini. Yang ketiga, Pak Jokowi, fokus menaikkan performa pemerintahannya, performa ratingnya. Ya sayangnya BLT, betul, yang paling efektif. Tiba-tiba, seperti Pak SB 2009, kemudian naik itu, ada potensi. Ada potensi, tapi dengan hati-hati, potensi gitu. Dan saya menyimpulkan dari survei kami, kami lakukan dalam survei tatap muka setiap bulan. Kemudian telpon kita koreksi di satu dua minggu sekali. Artinya kita pantau terus, itu pergerakannya yang bisa disimpulkan. Pak Prabowo belum tentu bisa menang dalam satu putaran. Tapi Prabowo kemungkinan besar menang di Februari 2024. Tinggal satu putaran atau dua putaran. Kalau dua putaran, potensi pemenang Pilpres sesungguhnya masih dinamis, masih mungkin. Anis sebaliknya. Maka Anis dan PKS fokus saja di bekerja di basis Prabowo. Sementara Muhaymin dan PKB-nya dan Panamanasdem itu fokus di basis Jokowi. Meskipun agak berat bekerja di sini. Dan Anis ketiga, fokus pada mencari strategi bagaimana menurunkan tingkat kepuasan pada Jokowi. Itu yang harus dilakukan. Nah kembali terakhir pada satu atau dua putaran. Tadikan persatuan ini 50% plus satu suara. Bukan satu persen ya. Satu suara. Kalau itu bisa dilakukan oleh masing-masing. Maka tadi simpulan saya tadi. Kalau kemudian bisa mereka yang kuat adalah bekerja efektif strategi Prabowo. Maka ada potensi membesar pada satu putaran. Tapi kalau itu stagnan, justru Anisnya yang tadi menurunkan tingkat kepuasan pada Jokowi yang menguat. Itu dua putarannya semakin melebar. Jadi saya kira, saya termasuk yang ingin hati-hati mengatakan. Bahwa survei ini membaca tren hari ini. Seperti hasil laboratorium. Hasil tensi darah. Itu bisa berubah. Tapi yang survei hari ini pada bulan November, Resember. Bisa membaca, membantu kita membaca tren pada Februari. Nah untuk memprediksi sesungguhnya. Nanti survei di bulan Februari atau Januari akhir. Seperti pemilu 2019 yang lalu. Kami melakukan survei sebulan terakhir. Mengumumkannya dua minggu sebelum pemilu. Dan ada di media. Memprediksi Prabowo Sandi itu 45,5%. Kemudian Jokowi Maru Amin di 55,5%. Itu berani memprediksi. Kalau sekarang kita membaca tendensi. Dan prinsip pada saat itu ternyata memang akurat. Dan Alhamdulillah berdasarkan data survei itu ya. Ternyata selisihnya 1% bahkan kurang dari 1%. Jadi poin saya kepada kita semua ya. Survei itu harus dibaca sebagai membantu. Dan kawal dengan ketat prosesnya. Supaya error teknisnya tidak melebar. Ini supaya publik mendapatkan informasi yang benar. Kemudian metodologinya dijaga dengan disiplin yang tinggi. Supaya error margin of errornya sesuai dengan metodologinya. Dan terakhir yang ketiga. Sampaikan data itu dengan integritas yang tinggi. Sekarang saya ingin ke Mas Adrian Sopa. Mas Adrian, kalau menjawab judul kita ini. Memanglah sekarang kita belum bisa menentukan secara pasti siapa yang akan tersingkir dahulu. Kalau nanti ada dua putaran. Tapi tendensinya siapa yang akan tersingkir? Iya, sebelum ke tendensi. Kita juga perlu sebawahi bahwa sampai sekarang kita masih melihat satu atau dua putaran. Itu adalah 50-50. Mengapa? Karena memang sejauh ini itu masuk 42%. Berbeda dengan kasus 2009 misalnya. Kita bahkan LSI yang mengumumkan juga bahwa ini kemungkinan besar satu putaran. Mengapa kita berani untuk menyatakan itu? Bahkan waktu itu 2-3 bulan sebelum pencoblosan. Kita berani untuk menyatakan bahwa ini kemungkinan satu putaran. Bahkan gerakan satu putaran saja. Karena memang data pada waktu itu menunjukkan Pak SBY itu 50-52%. Jadi sudah di atas 50%. Sehingga kita berani untuk menyatakan bahwa memang Pak SBY pada waktu itu satu putaran. Tapi kalau sekarang kita masih melihat 50-50. Meskipun kalau misalnya dilihat dari kacamata yang ada. Ini ada eskalasi yang menarik. Karena secara tren itu terus menaik. Satu. Jadi yang pertama kesimpulan dari hasil riset yang kita lakukan. Pertama memang ini masih ada kemungkinan satu atau dua putaran. Kalau dua putaran itu yang pertama pasti lolos itu Pak Prabowo. Kita melihat dari data yang ada sekarang. Kemudian yang kedua ini untuk targetan masing-masing tim. Kita juga melihat yang agak lebih objektif ya. Pertama bahwa sangat memungkinkan untuk timnya Pak Prabowo Gibran itu mencapai satu putaran. Mengapa? Karena memang selisihnya yang tidak terlalu jauh. Satu. Yang kedua untuk Pak Ganjar maupun Pak Anies. Ini memang untuk dia masuk satu putaran. Padahal tim-timnya kan gembar-gembar juga. Bahwa kita satu putaran dan sebagainya. Kalau kita lihat ini memang agak susah. Karena tadi itu butuh sekitar 25%. Sehingga mungkin pertarungan sekarang bukan untuk dua tim yang ini. Bukan untuk mencapai satu putaran. Tapi lebih pada bertarung masuk ke putaran kedua. Siapa yang bakal tersingkir? Coba pertanyaan tadi. Kalau lihat dari data yang ada sekarang. Itu memang ada dalam posisi yang setara ya. Di angka di bawah 25%. Bahkan angkanya pun mirip. Di angka 24. Sehingga kalau misalnya melihat tren. Ini memang ada keuntungan di Pak Anies. Karena memang secara trennya menarik. Kemudian di Pak Ganjar ini trennya menurun. Sehingga memang ada PR yang ini ya. Dan kalau misalnya kita lihat, Bang izin sekali lagi. Di debat misalnya. Kalau saya melihat betul bahwa debat bisa menentukan ya. Tetapi buat kita itu tidak cukup. Mengapa? Karena kalau misalnya kita lihat debat 2009, 2014, 2019. Itu yang nonton itu sekitar 56%. Dan dari 56% itu yang berpengaruhannya 2,5%. Sehingga itu bisa menjadi patokan. Tetapi mungkin juga bisa ditambah hal-hal yang lain. Untuk bisa memenangkan berikut kedua. Ini teori-teori lama. Artinya debat itu tentu saja bisa dianggap menentukan atau tidak. Jauh lebih penting sembako misalnya. Tapi yang mau saya katakan, suasana di 2024 ini kan beda. Betul nggak? Ketika. Kenapa debat? Takut apa tidak? Tidak katanya. Nah kan kita pengen lihat. Ada asam sulfat, asam folat, dan lain-lain seperti itu. Nah yang lebih menarik, tiga hal. Tadi sama dengan hantai yuda. Ternyata secara kualitatif pun kita temukan yang bisa swing 42%. Tapi kalau ditanya, mereka sudah punya pilihan. Itu yang menarik kan? Yang menentukan sampai ke leading yang sekarang. Lalu yang kedua, ini harus hati-hati juga. Nggak bisa salah satu dari dua ini yang mencoba naik sendiri untuk masuk ke putaran kedua. Tapi yang satu dikecilkan. Karena nggak akan tercapai. 100 kurang 50% plus 1 gitu. Jadi harus hati-hati juga ini, yang memang sedang leading sekarang adalah Prabowo Gibran. Dengan catatan tadi ya, ada 42% yang mengatakan, kalau ada sesuatu di debat ini, kita mau dengar. Nah ini kan menarik. Tonton swing vote itu yang saya bilang film Joshua Michael Stern dengan Kevin Costner. Di sana, satu suara aja bisa menentukan. Kalau sekarang ada pasar 42% kalau menurut riset kualitatif kami. Nah tentu saja hari-hari ini sedang diisi. Jadi bagus juga itu Gibran dan Prabowo mengisinya dengan cara sendiri. Ganjar sekarang sudah mulai ke angka-angka. Kalau perempuan-perempuan 2% saja loh kreditnya. Anies lalu mengatakan ada perubahan. Perubahan yang ingin. Bahkan begitu mereka jadi presiden dan wakil presiden, undang-undang KPK kembali ke yang semula. Bukan yang versi revisi ini. Jadi itu yang menurut saya setidaknya, mari sama-sama kita tonton dulu pada debat pertama calon presiden dan debat pertama calon wakil presiden. Karena 2024 ini agak sedikit sensitif yang tentang itu ya. Buktinya sampai hari ini kita sedang berdebat soal format debat. Oke baik, terima kasih Bang Ege. Terima kasih Mas Antayuda. Terima kasih juga Mas Adrian Sopas sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, format debat Pilpres 2024 menghilangkan sesi debat khusus Cawapres. Benarkah format itu melanggar undang-undang pemilu dan menguntungkan salah satu paslon? Selengkapnya, sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.